Keputusan MK, silakan ditanyakan ke Mahkamah Konstitusi, jangan saya yang berkomentar, silakan juga Pakar Hukum yang menilainya. Saya tidak ingin memberikan pendapat atas keputusan MK, nanti bisa disalah mengerti seolah-olah saya mencampuri kewenangan judikatif. Ini nih, ada dua dampak. Yang pertama itu terhadap MK-nya sendiri, yang menurut saya legitimasinya akan semakin turun, karena jadi mengkonfirmasi bahwa ternyata ada kaitan antara, memang beneran kepentingannya nyata gitu ya, antara Ketua MK dengan satu-satunya orang di bawah usia 40 yang namanya Bredar, yaitu Gibran. Terus yang keduanya, dalam konteks demokrasi Indonesia secara lebih demo, menurut saya sih jadinya ada penggunaan lembaga yudikatif untuk membentuk politik dinasti. Nah, buat saya itu sudah titik balik negresi demokrasi yang luar biasa besar. Dia hanya mengatakan itu melanggar undang-undang rasa atau tidak. Itulah yang seharusnya menjadi pedoman. Saya melihat ada something wrong di sini, ya. Ada perampokan hukum yang didikriminasikan oleh politik, ya. Ini tidak layak untuk kita pedoman. Kita bukan bangsa mebebek. Apa yang dikatakan ini sudah final, no. Karena suatu yang salah harus diperbaiki, ya. Kalau lembaga yang salah, mana perlu dibubarkan lembaga itu. Kepuasa itu harus direbut pakai etika dan moral, bukan direbut dengan segala cara dan menghalalkan segala cara. Ini bahaya untuk demokrasi dan bangsa ini ke depan. Apa? Saya tidak paham jalan politik Pak Jokowi, sehingga berani akan perang pada PDIP. Ya, setidaknya ada dua hal yang bisa dilakukan PDIP untuk menggoncang pemerintahan. Jokowi yang pertama jelas menarik menteri PDIP di kabinet. Yang kedua, jelas PDIP akan mengeluarkan kemampuan alaminya, yaitu berdemo dan turun ke lapangan. Kedua, tindakan ini jelas akan membuat dunia persilatan goncang. Bisa saja mempercepat lambat pemerintahan Jokowi, tapi kalau sampai terjadi tumbal beberapa nyawa seperti info A1, my boss, ini tentu yang akan kena dampaknya adalah seluruh masyarakat. Karena akan terkena imbas kemana-mana dan di titik ini, kita harus semua instrumen kekuasaan, pasti akan digunakan oleh kedua belah pihak. Untuk bertahan dan saling menjatuhkan, akan ada cara-cara yang jauh di luar etika, akan terjadi. Ya, siap-siap yang menduduk etika pada satu kubu akan menggilak ludahnya sendiri. Kita bisa saja menduduk Jokowi kong kali kong dengan hakim MK, apalagi ada keluarganya di sana, tapi harus kita ketahui kalau hakim MK bukan cuma satu orang. Nggak ada jaminan kan, kalau PDIP juga nggak bermain dengan hakim MK lainnya. Sama-sama tak bisa membuktikan dengan bentuk fisik. Misal, rekaman CCTV. Bukan ya, semua cuma bisa analisa dan menduga-duga saja sih. Kalau ada yang berasumsi Jokowi pasti memainkan instrumen kekuasaan, maka boleh juga dong. Kalau ada yang berasumsi PDIP juga bermain. Jadi logika saja, sekarang salah satu hakim MK, Soldi Isra, ternyata dilaporkan ke Dewan Kehormatan. Maka memang terjadi pertarungan kedua kubu di tubuh MK itu sendiri. Bisa saja kan, PDIP sengaja meloloskan gugatan lalu playing victim, menggunakan Soldi Isra yang lucunya berlogika pakai perasaan. Ia berkata merasa aneh adalah argumen yang sangat biasa. Karena perasaan bukan standar, kebenaran. Misal, saya dengar tuh sebuah lagu yang membuat eh penulis merasa berada di kota Jogja. Apakah artinya saya sedang berada di Jogja? Ya, of course not lah. Ya, justru kalau ada satu hakim yang merasa aneh, artinya kenyataan tidak sesuai dengan keyakinan. Dia dalam pengambilan keputusan yang dihadiri banyak hakim, memiliki keyakinan 100%. Tentu, pasti sangat konyol kecuali ada yang menjamin keputusan yang diambil pasti sesuai dengan yang diinginkan. Nah, siapa yang menjamin Soldi Isra sehingga dia punya keyakinan dan terguncang dengan sangat keyakinannya tidak terjadi. Maka wajarlah kalau dia hanya merasa aneh tanpa bisa menunjukkan bukti, maka jujur saja tidak percaya sih kalau cuma Jokowi memainkan kekuasaannya Jokowi yang begitu santai. Bagi saya mustahil dia enggak punya bukti juga bahwa lawannya bermain Jokowi itu sudah punya pengalaman dengan penolakan U20, di mana Mega dengan tega dan terang-terangan menggerakkan boneka gubernurnya untuk menolak tim ses Israel. Kalau memajukan Gibran dianggap suatu kejahatan, maka saya harus menyebut Mega yang menggagalkan program Jokowi. Sebagai apa? Coba sampai di sini. Bagi saya cukup clear kalau pertarungan pengaruh di kubu MK dimenangkan Jokowi. Maka sekarang PDIP mulai menggunakan jurus ultimatenya yang saya prediksi minimal minggu depan. Sudah ada demo-demo menentang Jokowi. Saya tidak paham jalan politik Pak Jokowi. Sehingga berani akan perang pada PDIP. Ya, setidaknya ada dua hal yang bisa dilakukan PDIP untuk menggoncang pemerintahan. Jokowi yang pertama jelas menarik menteri PDIP di kabinet. Yang kedua jelas PDIP akan mengeluarkan kemampuan alaminya, yaitu berdemo dan turun ke lapangan. Kedua, tindakan ini jelas akan membuat dunia persilatan goncang. Bisa saja mempercepat lambat pemerintahan Jokowi. Tapi kalau sampai terjadi tumbal beberapa nyawa seperti info A1, My Boss, ini tentu yang akan kena dampaknya adalah seluruh masyarakat. Karena akan terkena imbas kemana-mana dan di titik ini, kita harus semua instrumen kekuasaan. Pasti akan digunakan oleh kedua belah pihak. Untuk bertahan dan saling menjatuhkan. Akan ada cara-cara yang jauh di luar etika, akan terjadi. Ya, siap-siap yang menduduk etika pada satu kubu akan menggilak ludahnya. Sendiri, kita bisa saja menduduk Jokowi kong-kali kong dengan hakim MK. Apalagi ada keluarganya di sana, tapi harus kita ketahui kalau hakim MK bukan cuma satu orang. Nggak ada jaminan kan kalau PDIP juga nggak bermain dengan hakim MK lainnya. Sama-sama tak bisa membuktikan dengan bentuk fisik. Misal, rekaman CCTV, bukan ya semua cuma bisa analisa dan menduga-duga saja sih. Kalau ada yang berasumsi Jokowi pasti memainkan instrumen kekuasaan, maka boleh juga dong. Kalau ada yang berasumsi PDIP juga bermain. Jadi logika saja, sekarang salah satu hakim MK, Soldi Isra, ternyata dilaporkan ke Dewan Kehormatan. Maka memang terjadi pertarungan kedua kubu di tubuh MK itu sendiri. Bisa saja kan, PDIP sengaja meloloskan gugatan lalu playing victim menggunakan Soldi Isra yang lucunya berlogika pakai perasaan. Ia berkata merasa aneh adalah argumen yang sangat biasa. Karena perasaan bukan standar, kebenaran. Misal, saya dengar tuh sebuah lagu yang membuat pendulis merasa berada di kota Jogja. Apakah artinya saya sedang berada di Jogja? Ya, of course not lah. Ya, justru kalau ada Indonesia sejak dulu kalah Tetap di puja-puja bangsa Terima kasih telah menonton!